Pertemuan 3 Hokage Indonesia abad ke-21 Dan disinilah perdebatan dimulai Jangan lupa like, komen, sare, dan subscribe Ceki Brod Dan inilah sesuatu hal yang gimana Gue segala sesuatu untuk menyiapkan Bintang tamu itu bukan bintang tamu yang main-main Karena bintang tamu yang dihadirkan Bintang tamu yang ahli pada bidangnya Setelah berlama-lama, setelah bergelut dengan waktu Serta tahun, serta tanggal, serta hari Dimana ketepatan hari ini kita mendapatkan Sesuatu tamu yang spesial Dan tamu yang tepat sasaran Karena apa? Karena gue dalam mencari sesuatu hal Untuk berbicara dengan lawan jenis Berbicara dengan orang lain Gue harus yang namanya itu Benar-benar memiliki keunikan Atau enggak keistimewaan dari orangnya Dan sekarang gue sudah menemukan orangnya Tentunya di MLE Podcast Dan kita sambut Siapa dari kalau bukan? Fajar Sadboy Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Labadjo Biasa dipanggil Fajar Sadboy Dan satu lagi Kita perkenalkan Yang memang sudah kondang Di dalam bidangnya Dan yang memiliki cibur pret Siapa dari kalau bukan? Sony Wakwa Weee Nah kali ini Wow kita udah kedatangan nih Temen kita itu wajar Ya Ya jar ya Nah jar Pertama kali apa yang lo pikirkan setelah lo mendengar kata MLE? MLE? Tadi kan lo kan Kita kirain turnamen gitu MLE Kok bisa Jar? Kan ML kah? Itu kirain Indonesia Oh jadi Mobile Legends? Iya Indonesia Jadi disangka pada saat datang kesini untuk main game dan bisa dibilang e-sports Kayak gitu Bukan Terus ada yang namanya MLE yang lucu Maksudnya MLE mungkin mereka buat konten Mobile Legends yang lucu kayaknya Oh konten game tapi tanah bentuk diparodiin Bukan ini adalah Pak Guyuban yang dimana orang-orangnya berisikan komika-komika salah satunya Tapi kalau saya sendiri bukan komika dan saya sendiri memang menghadirkan orang-orang yang istimewa Kayak enteh yang aneh datengin Enteh juga yang aneh datengin Enteh juga Enteh 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 Dia udah main verb 2 dari bahasa Arab gitu Enteh Enteh Entah Oke Nah jadi Jar Gue pengen tanya aja Ya Paling Dalam siklus hari Dan waktu udah Dalam sehari ya Lo itu Sebelum ya di Gorontala lo itu Menghabiskan waktu Untuk yang namanya Tidur berapa jam Jar Kemarin saya tidur Pada saat di Gorontalo Sebelum ke Jakarta Jaman-jaman masih Ramai di Jakarta keras gitu Kan gue ngeliat tuh Sering banget di Jakarta keras gitu Sebelum ke Jakarta saya di Gorontalo Sering main Sering Sering apa ya Main handphone gitu Dua Apa Satu kali 24 jam Bersama Bang Amit Gorapu Kalian kita itu malam-malam memikirkan tentang kehidupan Memikirkan tentang ketidakpastian di bidang kenyataan ya Ya Dan Kita rela Untuk memikirkan sesuatu itu dengan cara bergadan Wah Nah pada saat itu Lo dipideoin Kan ya Pada saat lo ngomong segala sesuatu Sampai mengeluarkan yang namanya genangan air mata Nah itu Jar Itu pada saat lo dipideoin sadar gak Wah gue dipideoin sama temen gue Tapi itu bukan teman saya yang Video Gak tau Saya pun I don't know gitu Apa Eh Mahasiswa yang di UNG Gorontalo yang videoin Oh Yang share pun dia Iya Berarti secara sadar Ada jasanya gak Seorang mahasiswa Gorontalo Atas lo Jar Yang pada saat itu dipos Masa gak tau Eh Coba Lo di kamera Siapa sih sosok Orang itu Tolong dong Bilang kepada gue Bahwa lo salah satu orang yang gak sengaja ngepost gue Pada akhirnya rame pada saat itu Coba Jar Gimana gue Oke Sebelumnya Siapa sih yang ngepost gue Yang ngepost saya Gak Gak sampe rame Saya pun kaget Dan sesudahnya Saya mau bilang terima kasih ya Terima kasih banyak-banyak untuk dia Dengan mantan saya Yang membuat air mata saya Turun tanpa alasan Makanya itu yang dinamakan mata Meninggalkan aku tanpa alasan Gila Pas banget itu Sebuah pandangan Sebuah yang namanya Bener-bener lo itu Pasti dalam pemikiran lo Pasti secara mendalam ya Pada saat lo mendengar kata Mantan Lo ngerasa gak sih mantan itu manusia setan gitu Tuh Karena Selalu Terbayang-bayang Selalu Kok Kejelekan dia Selalu membuat gue kesel gitu Atau gimana Iya Ada begitu Ada gitu Sejahat-jahatnya mantan Kenapa Makanya kan nanya Jahatnya mantan Yang lebih jahat juga itu Mantan Itu udah paling tinggi ya Mantan itu paling jahat Dan jarak Makan kentang buru-buru Lupa kan mantan cari yang baru Sony Wang Wang Akhirnya Sony Tergubris juga Jar Rame nih Pada saat Wah Pak Jar ke Jakarta Wah ada di TV nih Or Pertama kali Grup Whatsapp siapa yang paling rame Grup Whatsapp Putsal Grup Whatsapp Keluarga lo Apa Grup Whatsapp temen sekolah Gua berasa temen Putsal Keluarga apa Putsal Amal Sekolah Saya udah gak sekolah Oh Terakhir Di SD kelas 5 Cuman Ehm 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 Itu karena Pak Jar emang mau Ngelanjutin karir ya Lebih ke situ Sebelumnya saya tidak tahu Akan jadi seperti ini Ehm Ya saya bersyukur Ehm Ini bisa jadi jalan saya sendiri kan Ehm Grup Grup Whatsapp mana yang sekarang lagi rame ngomongin lu Jar Di Ehm Di Whatsapp pribadi lah Ehm Gak ada Hanya di apa Di aplikasi yang satu rame banget itu Aplikasi Oh aplikasi yang joget joget Gak bukan aplikasi yang satu rame banget Kadang saya selalu lihat Ehm Banyak orang yang lihat Orang yang suka Ehm Apa namanya Aplikasi hurufnya itu dari huruf T gitu Oh Tiktok gitu Iya Bentar berarti apaan ya Aplikasi apaan Apa Aplikasi Lewat keranda itu saya Lewat apaan Keranda Bukan keranda Apa du Keranda buat bawa mayat Ya keranda tiktok ya Beranda Beranda Astagfirullahaladzim Keranda bawa Bawa beranda ya Oh ini beranda banyak ya Pada saat itu Ehm Lu kan ngeliat nih Wah Kok orang rame kayak gini Orang gak Orang kok rame kayak gini Lu merasa terganggu atau merasa Anjir Kok Ehm Saya biasa biasa Apa namanya Saya tetap menjadi diri sayang sendiri Hmm Saya tetap menjadi diri sayang dulu Ehm Janganlah Berpikir Apa ya Berpikir Kesombongan Kepada orang lain Macam Ada yang bilang Fajar Lu ini udah sombong Ada yang bilang gitu Tuh Ada yang bilang Saya sabar Lagian apa yang bikin saya sombong Baju orang kasih Jalan orang kasih Diendorse Ya kan Muka orang Muka orang punya ini ya Iya Bukan orang kasih Ini muka Ini wajah saya sendiri Ehm Jadi ciri khas juga Nah Berapa cewek yang lu udah pernah koleksi Pada saat Lu punya tambatan hati jar Ada berapa cewek yang lu koleksi Belum ada Kan ada yang udah pernah jadi mantan Udah ada yang pernah jadi mantan Udah ada yang pernah jadi mantan Berarti ada yang sudah pernah jadi Lu jadiin pacar Berapa pacar yang lu waktu itu Lu udah pernah Ehm Namanya jalin hubungan Waktu itu Mantan Tiga puluh Aduh tiga puluh orang Banyak jadi ini Berarti Tiga puluhnya itu Jika dia membuat kesalahan kepada saya Saya hitung lima persen Jika saya pun membuat kesalahan kepada dia Saya naik Saya naikkan persennya hingga sepuluh Jadi lima belas Ada juga tiga puluh Tiga puluh mantan itu Sebenarnya itu bukan Mantan semua Tapi Apa Hasil cewek yang saya suka Lalu saya ditolak Oh Tetap saya bersabar Saya Apa ya Saya sadar bahwa Indonesia ini adalah Apa ya Indonesia ini negara Yang terhebat Cinta ditolak Dukun bertindak Wah Itu menjawab Dan ternyata Inilah Jawabannya Bener gak? Mungkin Wah Tidak yakin dia sepertinya Jadi Aneh Untuk Sebelumnya Orang tua lu itu Suka Yang namanya dengerin musik gajar Agak lumayan juga Agak lumayan Musik Kita kan punya yang namanya musik dangdut Pada saat itu musik dangdut Tidak Untuk